Intro Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club Saya kedatangan tamu istimewa malam ini yang mulai-mulai lalu jadi public figure di media masyarakat terutama di medsos sahabat lama saya sendiri lupa kalau kita pernah pertama kali bertemu tapi yang jelas mainnya sama-sama di Polda Metro ya udah lama sekali dan beliau ini karirnya di polisi sesungguhnya beliau pernah jadi Kepolda NTV, Kepolda Jawa Barat dan Kepolda Metro Jaya sebetulnya lengkap sekali jarang orang yang bisa duduk di Kepolda di berbagai tempat dan kelasnya juga semakin naik sampai Kepolda Metro Jaya dan kemudian beliau ini di Lemanas jadi apa istilahnya? Sestama di Lemanas dalam pangkat bintang tiga dan kemudian beliau di daulat jadi ketua umum PSSI bagus karena ternyata prestasi PSSI jadi kinclong dan tereng bahkan kita bisa tembus pindang piala dunia dan juga yang seniornya kita di AFF itu juga masuk bapak pinal dan tidak hanya di pabola yang pria pabola yang wanita juga atau putri di imnas putri kita juga menampilkan prestasi-prestasi yang cukup membanggakan bahkan putra diborong semua oleh Jenderal Muhammad Iriawan Komjenpol Muhammad Iriawan yang akrab dipanggil Iwan Bule Selamat malam Jenderal Waalaikumsalam Waalaikumsalam tapi belakangan malang tidak bisa ditolak hujur gak bisa diraih tiba-tiba beliau kesandung bukan oleh perbuatan saja tapi oleh peristiwa yaitu peristiwa kejuruan tadion kejuruan dimana terjadi insiden antara penonton pabola Arema Aremania atau Arema Malam yang ketika itu berhadapan dengan Persebaya ya dan terjadi itu bukan kerusuhan karena Persebaya saat itu sudah keluar dari stadion tinggal Arema di dalam walaupun kalah tapi tiba-tiba antara siapa yang membicu terjadi keributan dan sayangnya petugas keamanan melepaskan tembakan gas air mata menjembatkan 1,3,5 orang penonton tewas dan ini menjadi menjadi alasan bagi orang untuk menggugat sampai ketua umum PSSI padahal ketua umum saya kira malam itu gak ada di malam dan tapi ya dia bertanggung jawab dia dipanggil polisi juga polisi dipanggil polisi itu di Siddiq di Polona Jawa Tibur namun ya kesalahan material menurut saya ya gak ketemu gak karena itu kecelakaan ya beliau sendiri gak ada apalagi merencanakan gak mungkin dan mungkin jenderal dituduh ikut bersalah sebagai ketua umum PSSI apa jawaban jenderal ketika itu saya dengar jenderal menolak dianggap bersalah menolak juga untuk budur terima kasih Pak Karni senior saya beliau sahabat saya juga guru saya juga saya mohon maaf baru kali ini bisa menulis undangan Pak Karni disini karena kemarin masih kegiatan yang harus saya selesaikan jadi langsung saja mungkin masalah kanjuruhan ya iya peristiwa itu tanggal 1 Oktober pertandingan antara Persibaya dengan Arema Malang di Sajong Kanjuruhan pertandingan sudah selesai 9 menit terakhir pertandingan artinya sudah selesai rule of the game nya sudah beres itu ya gak ending lah sudah selesai terakhir memang saya lihat supporter kita fakta ya dari teman-teman dari yang ada sana ada pengejaran dari supporter Aremania di Arema itu klubnya Aremania itu supporternya pada Persibaya yang diamankan oleh pihak kepolisian keluar dan bisa escape sampai pemain juga dan dikejar di dalam lapangan juga terjadi ada menurut kabarnya ada pengejaran kepada pemain Arema saya tidak tahu mengejar itu mengejar mau memberi apresiasi atau mau apa itu sampai sekarang juga kita belum bisa terungkap itu kemudian akhirnya ada langkah tindakan dari tugas keamanan kepada supporter yang sudah turun ke lapangan saya cerita itulah kira-kira maka terjadilah tembakan alisir mata mungkin kepanikan dan ada korban meninggal sampai 135 ya saya sendiri kan di Jakarta ya jadi tapi saya langsung paginya ke dalam Malang itu bentuk saya ikut bertanggung jawab dan ikut merasakan apa yang terjadi sebetulnya mungkin saya tidak ke Malang pun tidak ada masalah tapi saya ingin melihat apa yang terjadi di sana bahkan waktu mau berangkat itu anak diri saya menyampaikan Pak gak usah kesanalah kata-kata sudah ada petugas oh nanti di sana orang sedang kedukaan emosi cukup tinggi khawatir bapak ada apa-apa karena bapak polisi juga kan mesin mudah pensiun kan masih melekat lagi bapak polisianya saya bilang nak saya udah lah papa harus ke sana papa harus melihat kejadian di sana dan harus memberikan rasa duka kepada korban-korban yang ada di sana saya bilang kalau ada papa sudah serahkan emang kuasa aja karena umur itu di tangan emang kuasa itu itu khawatiran seorang keluar kan wajar saya di sana langsung melihat korban-korban yang masih di rumah sakit karena yang sudah menikah kan sudah dibawa sudah ada yang di makam ada yang dibawa keluarganya bahkan saya datang ke rumah-rumah korban mereka semua apresiasi kepada saya sebetulnya bahwa saya ada di sana saya tujuh hari di sana artinya selama dalam agar islam kan ada tahlilan tujuh harian dari awal saya sampai selesai tujuh harian saya memang saya tidak ingin banyak keluar di media di antara orang sedang duka saya ingin menampilkan diri media saya datang nggak usah itu nggak perlu buat saya yang penting saya ada di sana saya memberikan bantuan semaksimal mungkin kemampuan saya saya hampir setiap hari datang ke rumah duka bahkan tahlilan ikut juga gitu bahkan memberikan bantuan kemampuan kita kemudian juga mendampingi Pak Kapolri waktu hadir ke sana Pak Presiden juga artinya saya ada di sana sebetulnya tapi orang kan mengisukan saya tidak ada di sana dan tidak ngapa-ngapain sebetulnya tidak itu bentuk empati saya tanggung jawab saya kepada situasi yang ada meskipun kejadian itu kan ya di mana saya kejadian itu kan di Jakarta tanggung jawab juga jauh sekali hanya mungkin kembali Pak Kanek bilang saya dipanggil polisi saya hadir karena harus menghormati hukum dan saya memang terlalu jauh Pak Karni jadi PSSI ini mempunyai executive committee itu itu regulator itu ada 15 saya salah satunya executive committee haknya sama suaranya petonya saya hanya dituakan namanya ketua umum itu membuat regulator regulator diturunkan implementasinya di kesegjenan semua kan yang bekerja sekjen sekjen nah disini harus memutarkan liga itu karena besar didelegasikan kepada PT Liga Indonesia Baru namanya yang Pak Luluk Lukita Ahmad Lukita yang lepas juga kan sekarang udah bebas demi hukum disitu maka mereka mendelegasikan semua setiap pertandingan ke Panpel kepada penyelenggara kalau di Malang homenya itu Malang maka Arema Malang membentuk Panpel ketuanya kemudian ada nah ini yang bermain sekarang masa Direktur RIB mengadakan pertandingan 306 pertandingan seluruh Indonesia masa dia harus tahu menjawab kepada 306 pertandingan ya memang Panpel dengan yang sekarang sedang disidang gitu jadi sebetulnya disitu ya ada pun akhirnya kok klik mendukung saya tidak tahu ada penuangan siapa saya nggak ngerti juga ya tapi yang jelas mungkin wajar saja dalam era apa namanya masalah sosial yang luar biasa sekarang ini tapi saya tetap bertahan karena saya ingin menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya saya disuruh mundur mundur itu bukan solusi mundur itu bentuk daripada melari dari tanggung jawab jadera bilang pengecut betul pengecut lah kalau mundur kenapa? ini obasisi besar kalau saya mundur beberapa program yang harus saya selesaikan sampai saya akhir jabatan yang akhirnya saya harus KLB memang saya pikir saya harus lakukan karena apa? saya mengambil KLB karena ada salah satu tim TGVF dalam Kostolnya mengatakan pemerintah tidak akan mengizinkan berguliah kompetisi kalau tidak KLB saya memilih jabatan ini bukan segalanya Pak Karni saya lebih baik kepentingan umum kita kedepankan daripada jabatan kita maupun DX usah sampai ke mereka kenapa? karena apa marwahnya sepak pulau itu adalah di kompetisi kalau tidak ada kompetisi tidak hidup sepak pulau ini iyalah disitulah ekosistem bergulir kalau tidak ada kompetisi maka berhentilah semua yang menggantungkan hidupnya di sepak pulau sebelum sekolder ada 120 ribu Pak Karni orang hidup di sepak pulau pemain pelatih wasit hitman OMKM macam-macam semua lah ada di sana manajer lain sebagainya kita putuskan malam itu kita KLB karena ini ada dan satu lagi ada dua klub yang mengajukan KLB yaitu Surabaya dengan Solo baru dua klub sebetulnya belum menjadi keharusan KLB harus dua per tiga tapi saya memandang itu adalah delegated PSSI anggota PSSI saya tidak ingin terjadi apa-apa di lapangan atau di bawah sehingga kita putuskan jadi kalau mundur saya no saya tidak bukan maaf saya harus selesaikan kalau memang KLB kita siap karena sekali lagi itu tuntutan yang ada dalam TGVF yang saya harus merespon dari sekian apa yang disampaikan jadi sekali lagi saya lakukan ini karena saya ingin kepentingan umum kepentingan banyak lebih saya utamakan daripada diri saya sendiri maupun teman-teman ekso ya tapi jenderal lebih apa itu mengadakan KLB itu gara-gara TGVF atau gara-gara dua klub atau ekko yang minta nah kompetisi kan berhenti ya begitu kejadian kita berhentikan dalam salah satu rekomendasi kan itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan rekomendasi bergulungnya liga apabila tidak KLB saya saya nggak mau itu terjadi sementara orang banyak yang mengantung hidupnya sudah susah nih dua bulan itu berat untuk pemain pelatih atau sekol dari sepak bola untuk hidup tidak dia tidak punya penghasilan jadi saya lebih baik mementingkan kepentingan umum yang beberapa banyak orang mengantungan hidupnya di sepak bola ya salah satunya merespon TGVF gitu gitu iya tapi ya sayang sekali saya waktu itu juga merasa saya sayang banget ya prestasi lagi bagus-bagus terpaksa mundur bukan karena kesalahan pribadi tapi maksud saya bisa general ceritakan apa aja prestasi general caput terima kasih Pak Karni menyampaikan ya memang tadi sampaikan Pak Karni saya banyak apa namanya rezeki kemudahan yang diberikan oleh yang makuasa mulai negara tadi Pak Karni menyampaikan dengan Kapol S3 3 kali Pak NTB Jawa Barat Metro Jaya itu anugerah ya kemudian apa namanya sampai ke Manas Bindang 3 kemudian Penyebat Kubernur Jawa Barat kemudian Ketua PSSI jadi saya ingin sebetulnya ngembalikan apa yang saya diberikan oleh negara kepada saya untuk sisa hidup saya untuk kepentingan negara meskipun di bidang sepak bola beberapa pencapaian yang cukup Alhamdulillah bukan karena saya tapi kerja semuanya pertama timnas senior kita lolos Piala Asia sudah 17 tahun nanti main akhir tahun ini kemudian U20 lolos Piala Asia sekarang besok sekarang dalam latihan tanggal 24 dia berangkat ke UBS Histan yang nantinya akan main di Piala Dunia kemudian ranking Viva kita saya masuk Desember 2019 itu 171 kemudian saya kemarin Desember dia 151 28 negara saya lakukan loncatan padahal sepak bola kita itu baru berguna setahun 4 bulan saya menjabat dilantik November 2019 jalan Maret langsung Covid berhenti setahun 8 bulan gak ada kompetisi gak ada pemanasan untuk pemain-pemain tapi Alhamdulillah mereka bisa rankingnya 151 sekarang kemudian juga tim mas wanita sudah 33 tahun dia tidak lolos berhasil sekarang lolos dan terakhir terakhir IFF U16 Iqbal CS yang sekarang berangkat ke Hongaria kita sekolahkan kita bersama dengan Kadin dengan negara Hongaria untuk sekolah di sana itu Alhamdulillah lah beberapa dan kompetisi kita juga meskipun belum sempurna ada peningkatan profesional yang cukup tajam baik kompetisi Liga 1 Liga 2 apa parameternya valuasi harga klub itu sekarang tinggi tinggi dulu Liga 2 itu maaf paling maaf antara 2 3 miliar sekarang sudah hampir di atas 12 dan pemiliknya beberapa selebritis beli di sana ada Serapi ada apa namanya ada Atal Lintar ada Putra Siregar Latukon Sina Baim Wong artinya apa dia sudah tertarik kepada sepak bola saya ingin memang lebih maju kemudian Liga 2 itu dulu jarang ditayangkan di TV sekarang saya tayangkan supaya publik tahu inilah kualitas Liga 2 kalau Liga 1 pasti ditayang jadi kira-kira itulah kemudian industri lainnya peningkatan pemain menjadi maaf itu parameter adanya naik daripada apa namanya pencapaian sepak bola sudah di kompetisi tapi Liga 2 sekarang ini katanya diberhentikan ya kemarin Liga 2 19 klub dari 24 itu bersurat ke kita tapi ternyata mereka diskusi kembali bersurat itu ingin tidak berjalan karena mungkin lama berhenti kalau mereka perlu biaya dan sebagainya jadi nanti akan kita putuskan di Kongres jadi lebih keinginan klub-klub berapa 19 klub dari 24 kita harus mengakomodir ya tapi nanti mungkin kita akan bicarakan di Kongres kita serahkan mau diapakan nanti untuk berikutnya tapi kenapa general memutuskan untuk tidak tidak maju lagi di kone calon ketua tentunya saya menimbang dan memutuskan dan menimbang kemudian saya istikoro salat saya selamat puasa akhirnya saya memutuskan saya sudah cukup untuk mengurut PSSI dan saya memutuskan saya tidak maju lagi namun saya meminta ke puter beri kesempatan untuk menyelesaikan akhirnya sejabatan karena ada Kongres dan saya juga berbangga hati pernah menjadi bagian dari Persepak bolaan Indonesia namun tetap saya akan menjadi sepak bola sampai air hidup saya lebih ke itu atau ada permintaan dari atas atau dari supaya generalnya kami calon ke diri karena ya sebetulnya ini kan pengabdian sepak bola biasa tenaga waktu pikiran ya finansial pun kita korbankan ya sudah cukup hampir 3 tahun saya jarang dengan keluarga jadi nggak tahu tapi kan pakai interval gara-gara Covid nggak tahu iya betul tapi Covid pun kita kan tetap berusaha untuk bisa PSSI ada yang ada yang tahu nggak setahun 8 bulan PSSI masih ada nggak ada pakar lain kita hidup mempertahankan PSSI bukan bubar ya di situ kan ada kesegenan sampai 100 110 orang hidup di situ tidak ada PHK tidak ada pemotongan gaji kemudian saya pernah berpikir saya mau belajar kepada ketua umum mantan ketua umum yang pernah menjabat sedang Covid nggak ada bukan saya cari sendiri pola supaya bertahan ya itu pun kan kita berusaha 6 kali untuk pemerintah agar kompetisi jalan karena di Vietnam di Thailand jalan tapi kami tentu orang menghormati kebijakan pemerintah Indonesia ya tetap jalan kita berkantor ya tapi ya saya waktu jenderal kaget juga waktu jenderal memutuskan tidak kamu jalankan diri ini gara-gara desakan dari eko-eko yang ada atau gara-gara di metos publik itu banyak juga yang menghujat jenderal atau justru permintaan dari pejabat yang lebih penting lagi ya sebuah enggak kan jadi ada dua pertama KLB kita putuskan bersama EXO waktu itu rapat 14 teman-teman memutuskan KLB kalau saya tidak memutuskan maju itu kemarin tanggal 14 waktu Kongres biasa jadi saya sudah memperlihatkan matang-matang yang jelas saya sudah istikoro meminta penunjuk dari makuasa jadi saya putuskan itu nggak ada apa-apa termasuk saya berapa kali menyekar ke makam orang tua ya meskipun tidak kayak diskusi terlepati dengan orang tua saya jadi ya mungkin bisa diberikan kepada pejabat yang baru nanti jadi lebih lebih perintah yang maha kuasa bukan betul bukan sekedar yang kuasa maha kuasa lebih penting Allah SWT salah terus siapa menurut jenderal yang layak untuk duduk di kursi saya pikir ada beberapa calon yang muncul yang berapa itu KP kan KBP Komite Pemilihan dan Komite Bani Pemilihan yang atau utar kunci itu ada 4 atau 5 calon ketua umum ada 16 calon waktu ketua umum ada 50an calon ekstor saya pikir semua ya berhak menjadi calon ketua umum mereka mempunyai pengalaman sepak bola semuanya yang ada sekarang calon ketua umum jadi nanti yang pilih kan puter puter tentu tahu siapa kita kira calon yang mumpuni calon yang pas untuk menjadi ketua umum yang jelas saya berpesan oleh calon ketua umum agar betul-betul jangan memajukan sepak bola Indonesia dan jangan pernah kena lelah untuk memajukan sepak bola karena luar biasa cukup menghita waktu dan perhatian dan juga harapan seluruh bangsa harapan seluruh bangsa seluruh bangsa saya rasa sama ya kalau maju itu tapi ya kalau jenderal saya diri seorang puter dari 5 orang calon ketua umum jenderal Indonesia kalau saya ya semua baik lah ya gak bisa saya bicara satu karena semua punya kelebihan punya talenta yang yang khusus di mengeru sepak bola ini jadi saya doakan aja lah maka ini gak bisa pokoknya nanti tanggal 16 saya mungkin pidato terakhir kepada teman-teman mengantarkan kongres agar aman tetapi lancar saya turun saya kembali saya mendoakan semoga nanti ketua umum terpilih betul-betul yang harapan saya khususnya dan saya Indonesia bagaimana kalau saya pilihkan untuk jenderal ketua umum yang paling tepat dan punya pengalaman banyak tiga Eric Toyer sama pendapat itu ya saya rasa beliau cukup berpengalaman di sepak bolanya pengalaman jaringan dengan FIFA cukup terjalin karena pernah berhubungan rat dengan presiden FIFA juga infantino kemudian pernah punya klub juga disana dan sekarang juga mengurus bola saya pikir ya insya Allah beliau kalau nanti ditakdirkan menjadi ketua presesi beliau akan fokus ya untuk mengurus presesi dan saya berharap demikian eh dukungan dari ECO juga banyak mereka kumpulkan oleh Eric jadi yang mendukung kan pengalaman puter-puter itu Liga 1, Liga 2, ASPROB dan Liga 3 saya mendengarnya sudah cukup besar tapi saya kan tidak lihat satu-satu dukungan itu nanti bersurat ke PSSI mendukung Eric Toyer jadi ketua wakilnya siapa ECO nya siapa itu biasanya begitu surat dukung karena saya tidak memutuskan tidak maju jadi saya tidak ada disitu dan saya tidak bisa lihat itu itu langsung ke KP Komite Pemilihan berkas-berkasnya Baiklah apa harapan general ke depan untuk PSSI Ya ke PSSI semoga bertambah maju ke Indonesia tentunya dengan dengan apa namanya pederasi yang ada itu mendorong baik itu tim nasional kita karena tim nasional kita mempunyai masa depan cukup bagus kita harus percaya kita through the process harus percaya proses tidak bisa instan Filipina Thailand membangun sepak bola 10 tahun lebih kita harus juga ini nah sekarang udah kemarin saya siapkan usia-usia muda dari 16 ke 18 kemudian ke 20 yang sekarang akan main per dunia 23 seno ini berkesinambungan jadi kepada publik mohon bersabar karena ini ada proses prosesnya yang disampaikan pelatih Sinteyong itu yang berkesinambungan saya insya Allah tim nasional kita akan bisa berbuat dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan saya berharap ASEAN harus kita ambil di ASEAN harus berbuat itu untuk untuk apa tim nasional karena sekali lagi bangarni tim nasional itu mempersatukan bangsa Indonesia kalau sudah main itu nggak ada lagi suku bangsa ras antar golongan semua Garuda waduh kita bangga mau nangis kita kemarin kita pihak AFF di Malaysia lawan Brunei lapangan penuh sama orang Indonesia padahal di Malaysia bayangkan saja apalagi di sini kemarin kalau nggak dibatasi stadion GBK itu penuh jadi saya berharap tim nasional kita terus maju ya kemudian juga kompetisi makin membaik kita ingat secara jajar dengan negara Asia lainnya seperti Jepang Korea lainnya yang berikut ada industri sepak pola kita harus betul-betul maju seperti negara lain dan bisa menghidupi semua yang bergantung hidupnya dalam dunia sepak pola ya tapi saya dengar latihnya si Taeyong itu kalau jenderal nggak jadi ketua umum dia juga akan mundur kemarin kalau saya mundur waktu sebelum KLB kalau saya mundur pada saat itu yang saya sampaikan kalau mundur sekali lagi itu pengecut Pak Karni kalau mundur itu pecundang menurut saya kalau mundur itu akan mundur karena dia sampaikan kenapa ya saya bagian daripada ketua umum kalau ketua umum dianggap gagal saya juga gagal ya saya rasa jiwanya cukup bagus lah tapi saya sampaikan udah jangan kalau sekarang KLB kan proses Pak jadi saya harapkan si Taeyong tetap melatih timnas kita karena dia betul-betul mengawal U20 untuk Piala Dunia bulan Mei nanti kita doakan baik jenderal terima kasih banyak selamat datang ke sini ya semoga jenderal tetap sehat dan sukses amin ke depan di lapangan berdapur dimanapun juga mohon doanya Pak Karni dan Pemirsa semua kita berikan kesehatan dan berkah selalu Pemirsa sampai ketemu Karni Ilyas Kelapi akan datang